Intro Rencana pembangunan jembatan atau terowongan Selat Sunda sebagai solusi untuk mengatasi antrean dan kemacetan yang semakin meningkat setiap tahunnya dibahas dalam seminar Aspek Sosial dan Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Selat Sunda di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Jakarta Pusat. Jalur Selat Sunda adalah yang sangat padat dengan rekor antrean kemacetan mencapai 17 km. Menurut Departemen Pekerjaan Umum, di tahun 2006 saja sekitar 2,2 juta kendaraan roda 4 melewati Selat Sunda dan 8 juta ton kargo. Namun pembangunan yang menghabiskan dana Rp240 triliun dianggap pengamat teknik kelautan ITS Surabaya Daniel Muhammad Rashid sangat tidak efisien. Jadi kalau dana ratusan triliun dijadikan beton di atas laut Selat Sunda itu kerugian bagi kawasan-kawasan lain itu sangat besar. Jadi yang terjadi adalah musibah. Sedangkan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Gapas Dab, Syarifuddin Malarangan, seharusnya pemerintah mengembangkan transportasi yang sudah ada seperti pembangunan dermaga sebagai solusi kemacetan karena tidak menghabiskan banyak biaya. Armada ini belum dapat dioptimalisasikan pengoperasiannya karena adanya keterbatasan dermaga. Artinya infrastruktur sudah siap. Syarifuddin menambahkan implikasi negatif seperti kemiskinan, faktor lingkungan terhadap perencana pembangunan jembatan Selat Sunda juga harus menjadi pertimbangan pemerintah dengan seksama. Syarif Kirsti Fianti dan Leman Asfaltar, Antara TV Jakarta.